Hai hewanians, kalian tau gak sih anjing kalian bisa kena radang sendi juga kayak manusia? Biasanya radang sendi ini sering ditemukan pada anjing rahsusar, hewan berusia tua, dan anjing yang mengalami kegemukan. Beberapa gejala yang sering ditemukan pada hewan yang mengidap artritis. Yang pertama, anabul kalian keliatan sulit bergerak meskipun hanya gerakan simpel seperti bangun dari duduk dan sebaliknya. Yang kedua, anjing kamu jadi lebih banyak diam dan mudah lelah. Yang ketiga, anjing kamu menjalannya pincang walaupun gak ada riwayat berkelahi ataupun cedera kaki. Dan yang terakhir, anjing kamu jadi lebih mudah marah jika dirabah di beberapa bagian tubuhnya. Nah yang sering jadi pertanyaan, apakah artritis ini bisa disembuhkan ya dok? Sayangnya artritis ini gak bisa disembuhkan ya pet parent, tapi penting banget untuk pet parent lakukan pengobatan. Karena pengobatan di sini tujuannya untuk mengurangi rasa nyari dan mencegah kondisinya jadi lebih buruk. Hal yang bisa pet parent lakukan jika anabul kalian mengalami artritis, yaitu dengan pemberian obat anti radang dan juga pemberian pakan weight management untuk menjaga postur tubuh idealnya. Kalian juga bisa berikan alas tidur yang nyaman dan empuk, serta pastikan area tempat anjing kalian bermain bukan merupakan area yang licin. Polo hewannya untuk info kesehatan hewan lainnya. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!